Sebenarnya itu dari kecil pengennya jadi atlet Ini baru pertama kali Sebenarnya itu dari kecil Terobsesi pengen jadi atlet Terima kasih ya teman-teman yang bersabar Yang mau kembali lagi Tadi yang ikutan udah 6.000 orang Tiba-tiba ke cut Semoga akan kembali lagi Tadi keputus sama mana nih Lo pokoknya gue inget lagi cerita Gue lagi cerita masa kecil ya Lagi banyak banget anak-anak kecil Seumuran gitu Jadi tetangga-tetangga tuh banyak banget Kebetulan kita perginya di satu sekolah yang sama Terus Ya gitu lah Jadi memang gak pernah di rumah Maksudnya selalu main di luar Macam-macam lah Sepatu roda, tangkis Semuanya you name it Yang membuat lo hitam Yang membuat gue Gak apa-apa juga sih sebenarnya Iya gak apa-apa juga Gue coba selalu penasaran gue Lupa gitu Minta foto lo waktu kecil gitu Gue pengen liat gitu Yang ceritakan ke gue Mbak Lintang ya Ya lo dulu tetanggaan sama Mbak Lintang ya Sebelah rumah Dia yang Iya Dia bilang Ih lah Niko dulu dekil banget Kecil katanya Dan hitam Oke abis itu lo Masuk SMA 8 Itu sekolah Anak-anak pinter lah ya Gue punya pengalaman tersendiri Tentunya Harus ngurusin lo Di SMA 8 Waktu lo ikutan Jadi rangga Untuk ada pada dengan cinta Dengan segala aturan yang sangat kepat Minta lo Waktu off Rambut lo mau Mesti digondrongin Gue harus minta izin Ketemu kepala sekolah lo Dan lain-lain Lo dari dulu Sekolah itu pinter Apa Apa Lo pinterin belakangan Kebetulan Dulu itu Memang Jadi Yang tadi gue cerita ya Jadi kita ada satu Gue di daerah pasar minggu dulu Waktu kecil Di kompleks Gitu Apa namanya Memang Selalu masuk ke sekolah Yang paling Difavoritin sama orang-orang Disitulah Oke Gitu Jadi SD-nya SMP-nya Sampai SMA-nya Gitu Abis itu lo masuk Ui pula Iya kan Iya Jadi Itu Itu Maksudnya Lo Lo kan enak satu-satunya ya Nek ya Apakah itu karena Lo nya yang memang punya drive tinggi Gitu Bahwa menurut gue Lo harus Sekolah terus Gitu Sampai Sampai Tingkat universitas Dan bahkan bisa masuk universitas Indonesia Itu dorongan dari nyokap Bokap Atau emang lo orangnya punya drive Gitu Sebenernya tuh dari kecil Pengennya jadi atlet Ini baru pertama kali Mungkin Nomong ya Sebenernya tuh dari kecil Terobsesi Pengen jadi atlet Gitu Oke Lu aja gak tau Oke oke Terus Jadi sebenernya Karena itu Karena aktivitas Seneng banget Aktivitas luar ruangan Gitu Jadi Macem-macem Dulu pengennya jadi Pemain tenis Pemain bu tangkis Perenang Gitu Pengen banget jadi atlet Gitu Kebetulan juga sebenernya Bukan tipe yang Terlalu rajin banget Gitu ya Belajar Gitu Yang Yang apa namanya Yang Yang lalu gak Berkegiatan apa-apa Di luar Sekolah Gitu Gak juga sih Tapi Apa namanya Yaudah Akademis deh Yang dipokusin Gitu Sempet mau jadi musisi juga Sempet Tahulah gue Pengen Seksoponis Jadi ternyata Ada banyak keinginannya Niko itu selain Pinter Tapi juga Cerdik ya Jadi Ini temen-temennya Gue kasih tau aja Waktu dia lagi Mau bikin tesis Bacaan Dia tuh Banyak banget Terus dia Tiba-tiba bilang Mbak Lu bisa gak Bacain satu buku Nanti lu Kasih tau gue Kira-kira Summary-nya apa Tapi gue bilang Buku apaan Ini gue lagi Mau bikin tesis Udah gitu Gue mau aja Gue baca Terus gue kasih Lo recap Terus gue bilang Oh iya Gue udah ngerti Oke-oke Itu kayaknya Gak bakal gue pake Bagian itu Jadi gak buang-buang Waktu kan Iya Brengsek banget Dan gue mau aja Gue heran Abis itu Memang bener Gue tau Lo juga Sangat ingin Tentunya Bisa bermain musik Karena lo suka banget musik Dan lo sempet belajar Seksopon ya Sempet belajar Seksopon Karena gue SMP kali ya Gue Apa namanya Waktu itu Dapet Kaset Musik jazz Jadi ada Weather Report Spiro Gira Gitu-gitu tuh Dan itu Wah Wah gila ini Kalo bisa mainin Palatiup tuh Apa namanya Keren banget Rasanya gitu Gagal juga Oke Terus Pada akhirnya Lo masuk ke Dunia Keaktoran Atau acting I think before that Sebenernya Lo sudah mulai Dispot orang ya Lo udah dispot Untuk jadi Model ya Kalo gak salah Before Before AADC Dan gue pun Ngeliat lo di majalah Gitu Walaupun sempet salah Gitu Tapi lo kayaknya Udah pernah di casting Buat somebody else Gitu Tapi akhirnya Gue di casting Buat Borne Mbak pertama kali itu Buat AADC Iya gila ya Jadi tuh Bukan buat Rangga Kayak black banget Jadi ada majalah Yang gue bilang Gue mau yang ini dong Gitu Tolong dong di casting Terus dia casting Yang sebelahnya gitu Terus gue bilang loh Ini salah Gue minta yang ini Bukan yang sebelahnya gitu Terus Mbak yang itu Udah pernah lo liat Mbak Hah Kapan gitu Ternyata jadi Borne Iya Ternyata Castingnya buat Borne awalnya Aduh Bisa begitu ya Apa Nasib itu Bisa membawa orang Nasib Tapi Lo akhirnya Memilih baru-baru ini Menjadi producer Dan waktu lo ketemu gue Nggak harusnya lo bilang ke gue adalah Gila Mbak Sekarang gue tahu Rasanya Lo selama ini Jadi producer itu Ngapain Oke First of all Why Lo memutuskan Untuk produce And Tentunya Kenapa juga Film dokumenter And How do you find Producing Gue Gue memutuskan Untuk Sebenernya gue Sama Producing partner gue Mendy Yang Mendy Marahimin Yang Sebenernya juga Kenalnya juga Dari awal banget ADC Mendy Mendy adalah Yang casting gue Pertama kali Yang bener Gue inget banget Untuk Borne Untuk Borne Terus Apa namanya Setelah Kenal Mendy Dan juga Gue sebenernya belajar banyak Dari lo sama Mas Riri Karena thank you For you guys To let me into Apa namanya Ruang editing Kadang kita ngobrol Di tengah-tengah Sedang Berproses lah Berproses kreatif Jadi gue juga Punya insight Gue belajar banyak Ini kayak kuliah lagi Sebenernya kan Mendengarkan Apa namanya Kalian bekerja Dan segala macam Itu sebuah proses Yang mewah banget Sebenernya Buat Buat seseorang Yang masuk ke dunia Film Jadi gue merasa Ada ilmu Yang bisa gue ambil Terus Sekitar 6-7 tahun lalu Sama Mendy Akhirnya kita putuskan Untuk Bersama-sama Bikin Sebuah Production House Anakir Films Di situ Waktu itu sih memang Fokusnya Awalnya Dokumentary Karena gue suka Jalan-jalan Banyak resources Yang bisa Pengalaman Yang bisa Gue pake gitu Untuk Bisa menghasilkan Sesuatu Dan memang Kita juga berdua Suka dokumenter Akhirnya Project Projectnya Awalnya yang kecil-kecil Dulu Dari Iklan Dokumenter pendek Dan lain-lain Sampai akhirnya bikin Film panjangnya Semesta Yang udah keluar Bulan Januari Itu sih Jadi karena 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 Berinteraksi Dengan Apa namanya Dengan Producer-producer Ada Pak Mira Ada Tania gitu Maksudnya orang Yang hebat-hebat ini Yang gue Menjadi penonton Kan Jadi Jadi apa ya Jadi Jadi murid gitu Sebenarnya Terus gimana Nasib gak Jadi produser Apalagi Meninggalkan Acting Untuk produs Kalau bisa sih Dua-duanya Tapi jadi produser Tuh ampun Maksudnya Prosesnya Melelahkan Gitu Karena Dari Dari Idenya gak ada Sampai keluar Itu kan Produser yang ngejagain Kan Lo gak bisa lari Lo gak bisa lari Dari sebelum Idenya ada Sampai Sampai kapanpun Sebenarnya Itu Ada di tangan Produser Gitu Tapi beda rewardnya Apa nih Ketika lo Acting Terus lo melihat Hasilnya Sama lo produce Dan lo menjalankan Itu semua Reward Masing-masing itu Yang lo dapetin Apa Kalau Menjadi produser Rasanya Itu Apa ya Lebih ke tanggung jawabnya Tanggung jawabnya Itu lebih besar Tentunya Karena Produser Mengawasi Mengkondak Semuanya Dari Segala sesuatu Yang ada di film Jadi Kompleksitasnya Lebih tinggi Apa yang Lo mencintai Mest Dengan Acting Dan Apa yang Lo mencintai Mest Dengan Acting Atau Being an Acting Being an Acting Being an Acting Or Acting I think It's more Acting I think It's more Acting Atau Lo bisa Jawab Gua-duanya I'm interested In both Oke Tadi pertanyaannya Apa Apa yang Kau Mest Apa yang Kau Mest Jadi gini Pertama Kali Pertama Kali Gua Memutuskan Ini kan Aku masih SMA Shooting ADC Satu Itu Mas SMA Jadi Waktu itu Rasanya itu Belum tau Pengen aja Berkegiatan Di luar Sekolah Yang Melulu Akademis Pengen Melakukan Sesuatu Di luar Apapun Waktu itu Sampai Main Baseball Yang Akhirnya Lead me To This Acting Waktu Itu Gua inget Banget Hari pertama Shooting ADC Ya Di Karawaci Di depan Rumah Cinta Oh iya Benar Yes Karena Gua masuknya telat Karena harus ujian dulu Terus Kalian udah shooting Seminggu Terus Gua ikutan Itu adalah Ketika pulang Dari Shooting itu Itu adalah Momen dimana Gua Pikir Ah this is it This is Ini yang Ingin Gua lakukan Seumur hidup Oke Bahwa proses 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 Main film itu Gitu ya Abis latihan Adegan Direkam Itu magical Banget Jadi What i like Is Actually you're creating magic Menjadi bagian Dari sebuah Keajaiban Gitu ya Terus Yang lo gak suka Lo masih capek promosi Lo masih capek promosi Promosi Melelahkan sih Kadang lebih melelahkan Daripada proses shootingnya Kita lagi ngomongin instagram Jadi ada seorang aktor Yang bilang sama gue Gue sebel deh I wish I can be Kayak instagramnya Niko bertahan Tidak memperlihatkan Wajah gue Dan followernya Bisa tetap banyak Gue tuh Kalo gue taruh Pemandangan Atau Apapun Arsitektur Itu komentarnya Gak ada gitu Jadi terpaksalah Harus membuarkan wajah Dan segala aktivitas Sehari-hari How do you do it How do you Stick to your style Of instagram Kalo temen-temen tau Mungkin banyak yang gak tau Justru siapa yang Mulai mengajak lo Ikutan instagram Mbak Mira Gue Dan kita Tugas kita waktu itu Sudah Sudah jelas banget Kita akan travel Kita akan memasukkan Semua hasil Foto-foto traveling kita Dan liat Instagram gue sekarang Gimana Udah mulai gak jelas Dan lo masih bisa Coba lo ceritain How and why Lo memutuskan Ini Instagram lo itu Seperti sekarang ini Instagram itu Seperti yang Kita tau Berdua ya Bahwa Awalnya itu kan Ini adalah Platform untuk Masukin hasil Fotografi Kita selama Travel Selama Ya pokoknya Experience kita lah Selama Jalan-jalan Nah Itu memang Instagram yang gue kenal Dari awal Mungkin tahun 2011 Kali ya 2011 exactly Yes Dulu ada Kita lagi di Komodo Yang nge-like 100 aja Udah seneng banget Bener banget Terus jadi popular Jadi apa Jadi Iya-iya Masuk Gang popular Gang popular Kita saingin sama Pak Eros Pak Eros Top song Jadi Ya memang Begitu aja Memang itu Platform yang Gue Tau Dan Dan emang Menurut gue Cocoknya untuk itu Iya Tapi kan Portrait of a face Dengan Dengan Yang bagus Kan juga Bagian dari Fotografi Tapi Nggak ada Karena Bukan fotografinya gue Karena Bukan fotografinya gue Bener Terus Yang kedua Gue suka Agak aneh Mbak Kemarin aja Kayak Maksudnya Aneh aja sih Untuk milih Sebelumnya tuh Aneh rasanya Untuk milih foto sendiri Yang paling bagus Yang mana Terus gue Paling bagus Yang mana Maksudnya Why am I doing this Gitu ya Why am I doing this Sebuah Sebuah kegiatan Yang rikuh Buat gue Buat Milih-milih foto Yang bagus Yang mana Itu buat gue Sesuatu yang aneh Jadi Udah lah Bablasin aja Emang Ini hasil Fotografi Hasil Kebetulan juga gue Passion Punya Passion Fotografi Sebelum Ada instagram Gue foto sebenernya Banyak banget Tapi masih pake kamera Yang Yang Apa namanya Wah dengan Tele Ada Lengkap lah Gitu ya Tapi semuanya kan Masuk ke Hardisk nih Sampai sekarang nih Dulu Padahal travelnya tuh Udah Lebih 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 Banyak Dibandingin Selama masa instagram Ini Sembut ke kubala Ke brazil Jadi Waktu itu Sayang aja Sebenernya Kenapa Cuman ada di hardisk Kan Mau Di expose Juga kayaknya Gak pede Gitu Untuk Apa sih Jadiin buku Atau dijadiin pameran Kayaknya Gak Selama ada instagram Ini jadi terbantu Sebenernya untuk Mengeluarkan Ide-ide Tentang Fotografi Yang saya suka And Akhirnya Ketika gue Masukin foto Lo heboh lah Page gue Semua berterima kasih Yaudah Jadi temen-temen Ya Habis kali Gue aja Ntar yang masukin Fotonya Niko Karena Lo akan bertahan Oke Kita ngomongin sedikit Soal Kerjasama kita Mungkin temen-temen Gak banyak yang tau juga Kenapa Lo sering kerja Sama Miles Apa yang membuat lo nyaman Itu yang pertama Yang kedua adalah Di antara sekian banyak Ada film Ada iklan Ada Dokumentri Yang kita kerjain bareng-bareng Yang mana sih Yang menjadi turning point Dalam hidup lo Selain Tentunya Karena itu adalah film pertama Jadi pertama Apa yang lo paling suka Kerjasama sama Miles Yang kedua Film yang mana Yang paling berarti Buat lo Yang paling gue suka Kenapa gue Betah Dan pengen Terus bisa Bekerja sama-sama Miles Itu Mungkin Suasananya ya Suasana Proses kreatifnya itu Gue tidak merasa Dieksploitasi Gue merasa Dilibatkan Selalu Menjadi Menjadi bagian Dari proses kreatif Lalu akhirnya Berteman Dan Saling memahami Maksudnya Sama Miles Rasanya selalu Diajak Untuk bisa Untuk berkolaborasi Dengan partnya Masing-masing tentunya Jadi Pengen lagi Pengen terus Dan tentu Jadi betah Karena Bikin film itu Kan gak gampang Maksudnya Ini proses yang panjang Membutuhkan Secara Baik fisik Maupun mental Maupun knowledge Atau Usaha Yang berat Untuk bisa Membuat Satu Apa namanya Hasil karya Yang baik Terus film Apa Yang paling Menjadi Turning point Buat lo Tentu selain ADC Sebagai film pertama Dan membuka mata Pertama kali Tentang apa itu Film making G Yang kedua Karena ini Sebuah Film yang Oh Skalanya Besar sekali Mungkin Yes Yang terbesar Yang pernah Gue Gue juga Kita bikin Secara skala Besar sekali Prosesnya juga panjang 75 hari Shooting yang Intense Bukan Yang 90 hari Production days Kalau gak salah Mbak ya Ya 90 hari Production days 70 hari 75 Sampai Naik gunung Sampai kita harus Mengkoordinasikan Apa namanya Untuk bisa shooting Di puncak gunung Pangerangu Dan itu Luar biasa sih Emang Ya Disitu sebenarnya Baru pertama kali Gue betul-betul Berkenalan dengan Mbak Mira Sama Mas Riri Apa namanya Lebih dekat gitu ya Karena Apa namanya Punya proses yang panjang banget Kita sharing Banyak banget hal gitu Dari musik Pengalaman Dan yang Macem-macem lah gitu Soal traveling Dan juga Yang paling Yang paling Penting juga Soal G Sebenarnya Karena G Itu sangat Menginspirasi I'm sure G Juga sangat Menginspirasi Mbak Mira Mas Riri Dan akhirnya Gue juga Pertularkan oleh Apa namanya Ide-ide Atau Hal-hal yang Ada di catatan Harian Suara Lipop Start Suara lo ilang Mbak Tapi Gue masih bisa Lihat Waktu itu kan Waktu syuting film G Itu kan Di pertengahan Kira-kira Pertengahan lagi kuliah Kalau gak salah Eh malah tahun Kedua Kedua kuliah Jadi Memang Dari kecil sih Memang sudah punya interest Gue dulu sering Cukupin nonton Flora dan Fauna Mbak Oke Jadi Emang pengen Emang Emang selalu Ingin gitu Lihat langsung gitu Sama ada satu hal lagi Sebenarnya Yang Membuat Dari kecil Pengen banget Nonton Pengen banget Traveling gitu Itu productionnya Mbak Mira juga Enak Seribu Pulau Oh my god Itu juga yang Membuat Gue pengen Bikin film semesta Maksudnya Oke Ada Ada keinginan Untuk bikin Dokumentri Yang bagus Yang Yang ngasih lihat Indonesia Yang Yang itulah Ini Anak Seribu Pulau Gimana sih mbak Cara nonton Anak Seribu Pulau lagi Sekarang kayaknya Gak ada Jadi Ini Akhirnya kemarin Sudah kita digitize Akan kita putar Dalam waktu dekat Bekerja sama Digboot Di TVRI Jadi nanti kita pasti Akan kabarin Kapan Teman-teman yang mungkin Belum pernah denger Jangan-jangan Belum lahir Film Anak Seribu Pulau Itu ada 14 episode Wow Jadi Itu memang banyak Membuat kita sadar Keindahan Indonesia And how beautiful The world Lalu Gitu Secara fisik Membawa gue Sampai Naik gunung Dan Berapa gunung tuh mbak Yang kita Ada juga Satu gunung Yang kita gak jadi pakai Akhirnya kan Gara-gara kita Naiknya ke sana Gunung Papan Dayan Kalau gak salah ya Kita naik Papan Dayan Kita rame-rame Semuanya Kru Gue ikut Pemain Lu kan ikut gak Belum ya Enggak Cuma lo Terus ada Kru Kru Reki Yang lain-lain Kita naik Truck Duduk di belakang Truck Dan hampir Terguling Trucknya Karena nyangkut Di peding pasir Kan Yes Itu pengalaman luar biasa Kita harus makan Di rumah warga Sambil nunggu Trucknya Enggak Kita akhirnya bikin tenda Kita akhirnya bikin tenda Kita pikir Wah kita udah di atas gunung nih Kita mau di tenda Kita masak Gak taunya di kebun kental Ternyata belum jauh Bener Eh apa ah Ada lupa Gue pokoknya inget Pagi-paginya Kita gini Ya Allah Ini kakak Gi Pasti Gimana sih Lo mau naik gunung Masa pake truck Naik gunung ya Naik gunung Aduh Kacau I can never forget Abis itu kita naik gunung beneran Kita naik Yes of course Mandala wangi Dan ngerasain betul Mencoba ngerasain Apa yang Gi rasain Tapi apa sih Akhirnya Nick Kalau gue boleh tau Makna traveling buat lo Maksudnya lo udah belajar Gi Terus Dari Gi itu belajar banyak Menikmati Melihat tontonan Yang membuat lo pengen traveling Kenapa sampai Hari ini Lo terus melakukan traveling Which Of course I do too I just wondering Kita mungkin punya Apakah kita punya alasan yang sama Atau tidak gitu Tapi We keep on traveling gitu Itu kenapa Yang Awalnya sih karena Penasaran ya Penasaran ingin Gue tuh kalau baca Sesuatu Kalau nonton sesuatu tuh Rasanya pengen Pengen bener-bener Lihat langsung gitu Pengalamannya seperti apa gitu Jadi lebih banyak dimensi Terus Dari situ sih Seberkembang sih Sebenarnya Ternyata ketika traveling itu Banyak sekali hal yang gue dapetin Sebagai pemain film Pertama Gue jadi lebih punya Waktu untuk observasi Kehidupan orang-orang Dalam situasi yang berbeda-beda Dengan kondisi yang berbeda-beda juga Karena Menjadi seorang pemain film itu Kan cenderung Apa ya Kita selalu Makin lama Makin berpengalaman Sebenarnya juga Lingkup kita tuh Sebenarnya bisa jadi Semakin kecil gitu Bahwa Yang kita lihat itu-itu aja Karena Kita Posisinya itu Kayak dibikin Dikonstrak Supaya Sama society ya Itu Limited banget gitu Kita gak punya waktu Untuk observasi orang Yang gak kita kenal gitu Karena sebelum Kita observasi Mereka udah observasi kita duluan Kita selalu menjadi Pusat perhatian gitu Dan itu Sebenarnya Sesuatu hal yang pengen gue hindarin Sebagai seorang pemain film Karena justru Gue harus observasi banyak nih Gitu Jadi makanya gue travel Gue Waktu itu awal-awal Berbuna banget buat acting juga ya Jadinya Iya Jadi Dan apalagi waktu itu Mungkin belum terlalu banyak yang kenal Gue Jadi gue masuk ke pelosok-posok Kebanyakan justru pelosok-posok Indonesia Yang Yang tinggal di kampung Yang tinggal bersama mereka Jadi Dan ini banyak banget tempatnya gitu Ini sekitar tahun 2006-2007 Itu justru Gue betul-betul bisa melihat lagi Kehidupan orang gitu Mereka berinteraksi Ekspresi Dan yang paling penting adalah Ketika Bagaimana mereka Perceive gue Ya Stranger Gitu Right Orang yang sama sekali Dia gak tau Dan apa yang kita lakukan Itu kan sebenarnya Jadinya Reaksi orang itu kan Apa yang karena kita lakukan Bukan karena siapa kita Nah itu sih yang pengen Pengen Gue rindu banget gitu Momen-momen dimana orang benar-benar Menilai kita Tentang Karena Perilaku Karena diri kita sendiri Bukan karena Siapa Status dan lain-lain gitu Kenapa suka gajah Nah ini nyambung nih Karena Di awal-awal Sebenarnya ini Sekitar tahun 2005 Banyak melakukan perjalanan ke Aceh Pas ke tsunami disana Membantu beberapa NGO juga Yang punya Apa nama Punya proyek disana Dan membantu mereka gitu ya Dan waktu itu Akhirnya bisa melihat gajah Secara dekat dan langsung gitu Yang gue suka sih dari Gajah itu Pertama matanya ya Matanya tuh Punya Punya sesuatulah gitu Mungkin teman-teman yang pernah melihat gajah Secara dekat dan langsung Pasti punya perasaan yang sama Yang kedua bahwa Mereka itu Gentle giant Besar tapi juga Sangat Lembut Bisa menjadi Menjadi Apa ya Ya ini kayak Apa ya Resonance aja sih mbak Kayak nyambung aja gitu Sama Sama energinya gitu Dan ya lo memperkenalkan gue juga Akhirnya ya Saking lo cintanya sama gajah Lo bilang You have to come to tangkahan And See all the gajah Dan Bener sih gue paham banget gitu Memang Memang Ada sesuatu ya Di mereka gitu Yang membuat kita kayak Terhipnotis gitu Jadi ceritain soal Dari sekian banyak tempat lo Akhirnya membuka Sebuah Tempat ya Di Medan Di tangkahan Di tangkahan gitu Coba lo ceritain Jadi sebenarnya gue udah Bulat balik kesana itu Dari tahun 2005 Udah bulat balik Setahun bisa berapa kali lah gitu Ini adalah Sebuah komunitas Ekoturism Berbasis masyarakat Yang mereka Dulunya adalah Legloggers Tapi Mereka sadar Di satu titik bahwa Gak bisa begini terus Alamnya pasti rusak gitu Jadi mereka memilih jalan ekoturism Untuk bisa hidup Sekaligus menjaga Menjaga alamnya gitu Dan kebetulan Ada satu Pos gajah disitu Gajah untuk patroli Awalnya sebenarnya Untuk patroli Untuk menjagain Kampung Supaya tidak Tidak kemasukan Gajah liar gitu Karena gajah liar ini Bisa Bisa Mengrusak Kabun warga Mengganggu Dan lain-lain Akhirnya ditaruh Gajah-gajah yang Rescue Rescue elephant Rescue elephant Gajah-gajah yang Dijinakan Akhirnya untuk ditaruh Di beberapa pos Pos Salah satu di tangkahan Nah Sering banget Belak-balik Karena kagum gitu Dengan Cara mereka menjaga Alam Dan alamnya memang Sangat luar biasa Sampai akhirnya Tahun lalu saya Setelah 15 tahun Belak-balik Kita akhirnya bikin Satu tempat Di sana Untuk tinggal Tadinya awalnya Cuma buat sendiri Tapi Gue pikir Entah kalau teman-teman Mau datang Gimana akhirnya bikin Tiga Tiga unit Terus Kalau tiga begini Kayaknya mesti agak serius Dikit nih Harus bagus nih Desainnya Minta Mas Andra Matin Untuk desain Tiba-tiba Wow Kok jadi serius nih Dan gue selesai belum Udah selesai belum Udah Udah selesai Sebenernya udah buka Sejak tahun lalu Cuma sekarang Karena pandemik begini Mereka juga Tutup Ekoturismnya juga Melarang Orang untuk datang Baik dari dalam Maupun luar negeri Jadi sekarang Sebenernya Kondisinya Semuanya lagi Shutdown Ini sesuatu Hal yang memperlihatin Banget sih Tapi ya Buat teman-teman Nah Kalau mau lihat Gajah Mau lihat Tangkahan Niko punya tempat Di tangkahan Namanya Terario ya Terario Bisa lihat di IG-nya Terario tangkahan Yang ada yang lucu nih Harus kita jawab Sebenernya Kalau lo habis posting Ini banyak orang nih Yang nanya Habis lo posting di IG Orang-orang kan banyak Yang berkomentar Bahkan ada yang DM Sebenernya lo baca gak sih Komentar-komentar mereka Sebagian baca Sebagian Gak sempet Kebaca Karena udah Waduh banyak banget Sebagian baca Kadang-kadang baca Tapi gak usah khawatir ya Teman-teman Jadi sebagian Pasti dibaca Dan gue Kadang Memang ada yang Lucu-lucu sih Masukkan komentarnya gitu Cuman DM-nya Lebih Lebih Kompleks lah Lebih macem-macem Iya ya Oh ya I can imagine Banyak sekali Banyak sekali Dan udah Dan ya Gak tau ya Mungkin di waktu yang lain Kita bisa share gitu Tapi Ada yang quite alarming Aduh Jadi malah bikin Gak tenang ya Pasti ya Jadi malah bikin Gak tenang ya Oke Jadi teman-teman It's not easy Jadi kalau misalnya Mau komentar Komentarlah Sesuai Yang memang teman-teman Ingin tahu gitu ya Atau berkomentar tentang fotonya Tapi yang pasti Gue saksi Kadang kalau Niko Abis Posting sesuatu Lagi Lagi di Miles gitu Kita lihat sama-sama Dan kita baca ya Komentarnya sama-sama Dan kita Suka ketawa gitu Karena banyak banget yang Yang lucu-lucu Oke Beberapa pertanyaan dari Gue Nindik Lo harus pilih ya Lo harus pilih salah satu Apa nih Lo cuma boleh pilih satu Tapi lo boleh kasih alasannya Atau you can just say Because Because Oke Arsitek Frank Lloyd Wright Atau Frank Owen Gary Frank Lloyd Wright Kenapa Gue lebih suka Gue suka banget sama Karyanya dia Waterfall Oke Jadi salah satu Yang terakhir Dan memang Aliran selera Lebih ke arah Mid century Desainnya Tahun 60an Modern 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 Arkitab Oke Brazil Atau Cuba Ah Harus dipilih ya Ayo Gue tau banget Lo suka dua-duanya But Somehow gue yakin Ada yang bisa Lebih gitu Di antara kedua ini Buat lo Harus Harus dipilih nih mbak Harus dipilih Duh Apa ya It's quite different I know Brazil ya Why Karena lebih Aksesibel aja Terutama Rio de Janeiro Karena gue suka banget Kota itu Di dalam satu kota Ada 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 pantai Yang bagus Ada laut Ada kota yang Bener-bener kota Gitu Yang jalan Terus ada gunung juga Di sebelahnya Dan itu dalam Apa namanya Di dalam Satu tempat itu Punya tiga-tiga hal Yang paling gue suka Gue suka kota Gue suka pantai Gue suka gunung Here's the next question Pantai Ipanema Brazil Atau Pink Beach Padar Komodo Beda Gak bisa dipilih Gak bisa dipilih Itu mbak Ayo pilih Coba lo tutup mata Lo bayangin Kalau lo harus memilih Cuma bisa Ke satu tempat Di antara dua Itu mana yang lo pergi Padar 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 I think I think At this moment Mungkin State of mind Juga ya Mungkin ya Ya Oke Angkor what Atau macu-picu Lo curang lo semuanya Udah Gue soal nanya Padahal gue belum pernah Kedua-duanya Gue belum pernah ke Maju-picu Gue belum pernah ke Angkor what Well it's closer So maybe that's also my next destination Maju-picu jauh banget Oke Yang gampangan deh Hiking trip Atau road trip Hiking trip Hiking trip Oke Buku fiksi Atau Non fiksi Non fiksi Why Apakah karena fiksinya Lo nonton film gitu Terus Non fiksinya Gak juga Gue suka nonton dokumentri juga Gitu Kalau buku sih sebenernya Lebih suka Non fiksi Gak tau kenapa Ya Me too Me too Kecuali murah kami Kecuali murah kami Ya Ada beberapa Inilah Penulis-penulis favorit Memang Tapi kalau Maksudnya Kalau Ada dua buku gitu Yang belum gue kenal Yang ini nih Non fiksi Yang ini fiksi Gue Pasti lebih Lebih milih yang non fiksi Oke Oke Satu lagi terakhir Horror Atau action Buat 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 diapa ini mbak Ditonton Lo senang Nonton film horror Atau Nonton film action 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 Oke Kalau gitu Ngomongin action nih Gue denger ada film berikut Yang lagi lo persiapkan Bukan film superhero Tapi Film action Yang lo akan berada Di dalam film tersebut Betul kah? Ya Betul sekali Kapan tuh Nick? Ini agak bego ya Maaf ya teman-teman Karena gini Kapannya itu ya Tergantung Keadaan Tergantung mbak 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 Jadi teman-teman Akan ada film action ya Bukan superhero Yang akan dibintangi oleh Nico Kita umumin nih Nick Sekarang disini Khusus untuk Oh sekarang kita mau umumin Kita gak umumin judulnya Atau apa Tapi ya We will be in the next project ya Kita kasih tau bahwa Harusnya sih hari-hari sekarang ini Kita lagi persiapan ya Kalau Betul Harusnya kita sudah persiapan Tapi karena Ada begini Jadi harus mundur Tapi entah sampai kapan Tapi tunggu aja Kita switch pertanyaannya Kopi apa favorit lo? Kopi Gayo Aceh Kopi Aceh Gayo The best The best Yes Gua juga Gua juga sama Terus oke Tadi lo mention Ini juga mungkin sesuatu yang Beberapa hal yang kita bisa share Sama teman-teman Keanehan-keanehannya Nico Dan kelebihan-kelebihan Nico Yang udah lo tau Dia punya banyak kelebihan Ternyata ya Nico itu jago masak Jadi ketika lo nonton Aruna dan lidahnya Lo pikir mungkin Dia sebenarnya tidak bisa masak Nico itu bisa masak Lo belajar masak dari mana Nick? Gue belajar masak itu Sebenarnya gini Jadi dulu itu Almarhum bokap tuh suka masak Oke Dia suka masak Nyokap suka masak Masakan Eropa? Masakan Eropa Nyokap masakan Indonesia Oke Jadi waktu itu Waktu bokap gak ada Gue tuh pengen lagi masak Western kan Oke Pengen masakan Barat gitu Nyokap gak terlalu jago Jadi gue lah Wow Dan gue udah nyobain Thank you waktu itu Cuma gue masih pengen lagi sih Nick So Maybe Dan this is over Lo masakin lagi gue Kita sebenarnya sering taruhan kan Nick? Kita taruhan sesuatu Terus yang kalah Harus masakin gitu ya Yes Ada satu Ada satu hal lagi juga Yang temen-temen gak tau Nicholas Saputra itu gak bisa duduk sila Bisa mbak Tapi gak tahan lama Gue tuh pernah Gue inget banget Kita pernah ke Wakatobi Terus waktu itu Kita nonton Sebuah Pertunjukan Nonton film Tapi dari kapal Dari rakit gitu Rakit yang besar Dan semua orang duduknya ya Di bawah Lesehan gitu Dan duduk bersila Kecuali Niko yang sangat resah Dan gue baru tau Ternyata Dia gak bisa duduk sila Jadi Kalau ntar lo Satu waktu melihat Kita punya acara lesehan Terus Niko duduk di bangku Itu bukan dia sombong ya Dia gak bisa duduk sila What's wrong? Kenapa? Kenapa? Gak tau Gak enak aja Ntar semutan Dan Pokoknya Emang strukturnya Kayaknya tidak diciptakan Untuk duduk bersila Berlama-lama gitu Jadi ntar Selonjoran Ntar Wah Susah deh Oke Rahasia yang selanjutnya Gue tau banget Niko Dari SMA Dia tuh Beneran Dia tuh jorok banget Orangnya tuh jorok Berantakan Tapi Beberapa tahun belakangan Terutama setelah lo punya rumah lo sendiri Gue kagum Nick Lo jadi bersih Rapih What happened then? What happened now? Gak tau apakah sebenernya Lo Waktu gue dateng ke rumah lo Lo menyibunyikan semua kotoran Kedalam remari Sehingga gue tidak Gak 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 tau kenapa Bukan Mungkin bukan jorok ya Tapi gue tuh suka Sama hal yang berantakan Jadi gue tuh Merasa Ketika berantakan Itu tuh Jadi Buat gue tuh Kalo Unorganized Itu tuh Enak banget Homey banget Dulu inget banget Waktu jaman musuh tinggi deh Misalnya Itu yang lagi parah-parah Gue bisa tidur di atas Tumpukan baju-baju Betul Apa namanya Dari Wardrobe gitu Yang bekas gitu Itu malah buat gue Wah ini So comfy Apa namanya Buat gue dulu tuh Berantakan artinya nyaman Sekarang kebalikan sih Gak tau kenapa juga Gak tau kenapa juga Karena lo siotikus sebenernya Mungkin that's why Tapi Emang sekarang Lo jadi rapih banget sih Gitu Jadi That's amazing Oke Satu rahasia lagi Boleh lo jawab Boleh gak Gue pengen share aja Ke temen-temen Beberapa tahun yang lalu Gue lupa Seperti 15 tahun yang lalu Ini gak banyak yang tau nih Riri aja gak tau Lo Bilang ke gue Bahwa lo siap Lo waktu itu udah mau menikah Jadi Banyak banget Cuali yang nanya kan Gue tuh kalo baca komentar-komentar Kemana sih Kok kenapa belum menikah If only they know Pada waktu itu Lo bertanya ke gue Mbak Gue kayaknya siap Gue udah mau menikah Terus apa yang gue katakan ke lo nih Bisa lo share gak Jangan Niko gue merasa berdosa Oh my god Did I do something wrong Atau No Enggak ya Enggak sih Bener-bener Gue sama Gue sama sekali Tidak maaf Tidak Menyalahkan gue ya Menyalahkan lo sama sekali Oh gitu kan bertanya aja Dan lo shock sih sebenernya What gitu Iya Gue shock banget Gue bilang Gue udah siap mbak I'm going to get married Terus gue What Don't Gitu ya Nomor satu yang gue bilang Ngapain lo masih muda Gitu Oke Yang penting bukan salah gue Itu kalo temen-temen pada pengen tau It's not my fault Oke Iya Dia masih sangat senang Gue bersyukur juga sih sebenernya Maksudnya gue Menikmati sekarang Aduh Oke Kita udah mau tutup Tapi lo harus kasih Lihat dulu teman hidup lo Di Sebelum kita tutup semuanya Kita ucapin terima kasih Ke temen-temen semua Udah sharing this time with us Gue bawa ya Tapi you have to wait for a minute ya Tunggu seminggu Tunggu semenit ya Satu dua menit ya Oke Tunggu Jeng-jeng Niko Mana Niko Hello Oh Oh Tuhan Ini siapa namanya Oh my God Ini namanya Deal Deal Oh Deal Aduh nih Sebenernya banyak Anak berbulu di rumah Cuman ini yang baru 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 lahir Baru umur tiga bulan Sayang Hai Deal Oh so gorgeous Halo Tante Mira Kapan bisa main ke kantor lagi Ayo main ke kantor Kalau perlu ikut main film ya Deal Hahahaha Tinter banget ini Tinter banget ya Dia ya Jack Russell Terrier Lo dapet dari mana nih Ini Ini Baru lahir Anaknya Manu Maksudnya Bukan-bukan mano Lemut Yang Yang Jack Russell Yes Oh so cute Jadi ada tiga Enaknya Oke Gue gak tahan Udah pengen Lagi ke rumah Lucu banget Hai Deal This is like Deal Pohonan Deal Itu ya Deal Deal Harps gitu Oke Oke Niko Thank you banget For your time Thank you banget Deal Hope to see you again soon Dan kita bisa langsung Shooting abis ini Iya dong Ayo dong Udah pengen cepet-cepet Shooting Alright Alright Thank you everyone Selamat menunaikan ibadah puasa Sampai ujung nanti Semoga ibadahnya diterima dengan baik Dan bisa bersabar sampai beduk Kita dan sudah menjadi bagian Untuk menemani kamu Sampai siang ini Thank you so much Bye Bye-bye semuanya Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.